Impact Family, impacting the world through a healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, kita senang sekali ya kalau punya anak-anak yang menurut. Kalau orang tua memberikan nasihat dituruti. Begitu saudara, nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Ephesus sebelum dia memberitahu bahwa supaya suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, supaya kita selalu mengucap syukur, kita hasil rendah hati. Nah itu ayat 20 ke atas. Sebelumnya saudara, dari ayat pertama, pasal 5, Rasul Paulus memberitahu dasarnya. Dasarnya bagaimana? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi. Jadi kita tuh suruh jadi penurut. Semua nasihat bisa diberikan kalau nggak diturut untuk apa. Jadi semua nasihat supaya istri tunduk, suami mengasihi, supaya kita mengucap syukur, supaya kita rendah hati. Tapi dasarnya kita itu menjadi anak-anak terang. Jadi kita itu harus menjadi penurut-penurut Allah. Mengikuti nasihatnya. Seperti dalam keluarga, orang tua itu memberi nasihat kepada anak-anaknya dengan kasih. Memberi disiplin dengan kasih. Jadi disiplin bukan sekedar disiplin. Ayo, begini, begini. Tetapi diberitahu nasihatnya. Ini saya di tempat anak saya, Citra. Dan Citra sama Kurt memberi disiplin kepada anak-anaknya. Kalau sudah jam 9, semua komputer sudah harus ditutup. Semua sudah tidak lagi bikin PR. Semua sudah harus beres. Jam 10, lampu sudah mati. Begitu jam 9, siap-siap makanan yang akan dibawa besok untuk sekolah. Dan disiapkan supaya bangun tidur. Mereka kalau sudah siap-siap, mereka berangkat. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, keponakan saya yang biasa di Indonesia tidurnya malam. Tetapi, karena saat ini bersama dengan mereka harus ikut disiplin. Kalau jam 9 disuruh mematikan komputer. Mula-mula yang tidak susah, saudara. Tetapi harus ikut. Nah, dengan kasih diberitahu karena apa. Karena kalau kita itu sampai malam menggunakan komputer karena ada blue light katanya ya. Jadi, nanti itu malah nggak bisa tidur. Kalau di komputer terus. Kalau kita kurang tidur, akibatnya di sekolah kita juga lesu. Anak-anak tidak bisa belajar dengan baik karena kurang istirahatnya. Jadi, pada waktu mereka dinasehati, diberi pengertian. Demi kebaikan anak. Bukan karena orang tuanya. Demi kebaikan anaknya. Supaya anaknya bisa belajar dan bisa disiplin. Mungkin handphone juga ditaruh di meja belajar semuanya. Sudah tidak boleh pakai lagi kalau sudah jamnya istirahat. Jam 10 dimatikan. Jadi, saya juga ikut-ikut jam 10 matikan lampu. Biasanya saya juga bangunnya sampai malam-malam ya. Namun, kalau ada perlu, jadi bangunnya lebih pagi. Sebelum anak-anak bangun ya, kami bangun untuk mengerjakan pekerjaan. Yang harus dikerjakan. Tetapi, mereka sendiri juga. Kalau ada PR yang belum selesai. Disuruh bangunnya lebih pagi. Dan menyelesaikan lagi PR-nya. Hmm, saudara. Kita juga harus menjadi penurut-penurut Allah. Ya, kalau anak aja kita nasihati harus menurut. Nah, kita juga mendapat nasihat dari firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak. Kita kan anak-anak Allah. Jadi, kita harus menurut pada Allah melalui firman yang sudah disampaikan. Jadi, marilah kita menjalani apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam keluarga. Pasti keluarga kita akan lebih baik. Dan masyarakat kita juga lebih membahagiakan. Menyenangkan ya. Mari kita berdoa, mengutap syukur pada Tuhan atas firmannya. Nah, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Rasul Paulus yang sudah menulis kepada Efesus. Supaya kami menjadi penurut-penurut Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua yang merenungkan firman-Mu ini. Dapat menuruti nasihat-nasihat Tuhan. Supaya suami, istri saling mengasihi, saling menghargai. Kami dapat mengucok syukur, dapat rendah hati. Semuanya Tuhan karena firman-Mu yang mengajarkan. Berkatilah setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini. Agar mereka hidupnya semakin hari semakin baik. Dan menjadi penurut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat beristirahat. Dan semoga hidup kita semakin hari semakin baik. Karena kita adalah penurut-penurut Allah. Selamat malam. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.